Kamu jomlo ya? Saya menikah dengan pekerjaan saya Mau jadi pacar saya? Tentu saja aku mau jadi pacar kamu Karena kamu ganteng dan penuh perhatian Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi trik yaitu 10 perintah di Oke Google Atau di Google Assist Nah untuk melakukannya disini teman-teman sangat gampang ya Ya saya kasih tau buat yang belum tau Kalau buat yang sudah tau ya Alhamdulillah Nah disini kita tidak usah menekan tombol apapun Tinggal ucapkan saja Oke Google Selanjutnya untuk Google Assist terbuka dan siap menunggu perintah Contoh sekarang untuk melakukannya Saya ucapkan dengan perintah Oke Google siapa nama saya? Nama Anda Samkapuk, Anda pernah bilang Nah seperti itu dia sudah tau bahwa saya Samkapuk Nah sekarang selanjutnya silahkan teman-teman simak 10 perintah di Google Assist yang harus diketahui Dan mudah-mudahan bermanfaat Dan sebelumnya namun pastikan buat teman-teman yang belum subscribe Di channel Samkapuk ini Silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Terima kasih dan oke kita lanjutkan Yang pertama adalah kalkulator Buat teman-teman yang ingin melakukan perhitungan Baik itu penjumlahan, pengurangan, atau pembagian Maka kita bisa melakukannya tanpa harus membuka aplikasi kalkulator Dan cukup menggunakan Google Assistant Contoh perintahnya seperti ini Oke Google 5 x 5 x 7 x 9 ditambah 5 Jawabannya adalah 1580 Oke untuk Google Assist sudah menjawabnya dengan benar Dan tentu ini sangat mudah ya Karena kita tidak perlu menekan tombol apapun Lanjut ke nomor 2 Yaitu mencari tempat penting yang terdekat yang kita cari Misalnya kita sedang mencari pom bensin atau ATM ya Contohnya perintah seperti ini Oke Google tunjukkan ATM terdekat Berikut adalah daftar untuk terdekat ATM dalam jarak 3 km Selanjutnya Google Assist akan memberikan tempat yang kita cari Misalnya saya disini mencari ATM terdekat Dan disini ditampilkan ATM dari yang mulai paling dekat sampai ke paling jauh Yang ketiga adalah navigasi atau meminta petunjuk ke kota tujuan Contoh kita tidak tahu Jakarta misalnya ya Kemudian ingin mencari jalan ke Jakarta Maka kita tidak usah membuka Google Maps Cukup katakan saja Oke Google navigasi ke Jakarta Oke selanjutnya kita akan mendapatkan petunjuk jalan menuju ke Jakarta Dan disini pun dicantumkan untuk estimasi waktu yang akan kita tempuh Dan tinggal kita klik mulai Maka selanjutnya kita akan diarahkan ke Google Maps Dan tinggal mengikuti navigasi menuju ke arah Jakarta Oke mantap sekali ya Berlanjut lagi ke perintah yang keempat Yaitu mengirimkan pesan dan juga telepon secara langsung Tanpa harus membuka aplikasinya Seperti contoh disini saya ingin membuka aplikasi WhatsApp Dan mengirimkan pesan kepada seseorang Contohnya seperti ini Oke Google kirim pesan WhatsApp Anda mau kirim pesan kepada siapa? Doi Apa isi pesannya? Halo sayang kamu lagi ngapain? Pesannya, halo sayang kamu lagi ngapain? Anda mau kirim atau ubah pesan itu? Kirim Mengirim pesan Oke untuk pesan WhatsApp sudah terkirim Tanpa kita harus membuka aplikasi WhatsApp Mantap sekali ya Begitupun ketika kita akan melakukan panggilan telepon Tinggal ikuti kata perintahnya seperti ini Oke Google Telepon Babe Menelepon Babe 2 Ponsel Mantap sekali Selanjutnya otomatis akan masuk ke aplikasi telepon Dan melakukan panggilan ke orang yang kita tuju Mantap sekali Berlanjut lagi ke perintah yang kelima Yaitu memerintahkan untuk membuka aplikasi Ketika kita malas mencari aplikasi yang segitu banyaknya di HP Maka untuk membukanya secara langsung tidak perlu untuk melihat ke menu ya Tinggal kita perintahkan seperti ini Oke Google Buka YouTube Nah seperti itu teman-teman untuk perintah berikutnya Dan ternyata sangat mantap ya untuk aplikasi asisten Google ini Berikutnya adalah mendownload aplikasi dari Playstore secara langsung Jika kita ingin mendownload aplikasi dari Playstore Tentu saja harus membuka aplikasinya Kemudian masuk ke kolom pencarian dan ketikan untuk aplikasi yang akan kita download Nah dengan menggunakan Google Assistant ini tinggal kita katakan saja seperti ini Oke Google Download aplikasi Twitter Selanjutnya tinggal kita klik Dan diarahkan langsung ke Playstore untuk menginstall aplikasi Twitter Mantap sekali dan boleh dicoba ya Perintah selanjutnya adalah mengetahui lokasi saat ini Jika teman-teman sedang berada di sebuah tempat dan tidak tahu saat ini ada di mana Maka tinggal tanyakan saja ke Google Assist Contohnya seperti ini Oke Google Lokasi saat ini Ini petatuk dana Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Nah sangat mudah bukan? Di sini kita tidak perlu membuka Google Maps untuk mengetahui lokasi sebenarnya Tinggal kita tanyakan dengan menggunakan kalimat yang tadi Oke kita lanjut lagi ke kata berikutnya Yaitu terjemah Di sini untuk menerjemahkan sebuah kata Kita tidak perlu membuka aplikasi terjemah ya Atau translate Cukup kita katakan saja seperti ini Oke Google Terjemahkan bahasa Inggris makan Dan secara langsung untuk bahasa Inggrisnya makan bisa kita lihat Berikutnya adalah melakukan style alarm Nah di sini untuk menyalakan alarm Kita tidak perlu membuka jam dan melakukan settingan Cukup kita katakan Misalnya kita akan bangun pagi jam 8 ya Jam 8 pagi Tinggal kita katakan saja Oke Google Bangunkan saya jam 8 pagi Baiklah alarm pada tanggal 13 April tahun 2019 pukul 8 terpasang Oke sekarang kita sudah mendapatkan untuk alarmnya jam 8.00 Dan besok pagi jam 8 siap-siap untuk alarmnya pasti bunyi ya Mantep sekali Lanjut lagi ke perintah berikutnya Yaitu mengetahui kurs mata uang pada saat ini Contohnya saya ingin mengetahui untuk kurs dolar ke rupiah hari ini Cukup kita katakan saja Oke Google Kurs dolar ke rupiah hari ini 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 14.109,50 rupiah Selanjutnya untuk kata perintah yang terakhir Di sini saya buat yang hiburannya saja ya Contohnya kita lagi bete dan ingin mendengarkan cerita lucu Maka cukup tinggal katakan saja Oke Google cerita lucu Oke ini dia tali apa yang bikin nyanyi Tambang kenangan Bisa aja ini bahwa Google bikinnya ya Oke teman-teman itu dia 10 perintah penting di OK Google Atau di Google Assist yang bisa kita lakukan Dan semoga semuanya ini bisa bermanfaat buat teman-teman Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah menonton di video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh